selamat datang bisa bertahan berapa kilometer kalau sekali charge penuh bisa 500 kilo kira-kira hampir 500 tinggal 74% masih bisa 350 kilo cukup kita tekan suara dulu biar jelas ini sudah keluar di Jakarta sudah pak sudah launching di Indonesia tapi memang daftar tunggunya lumayan lama 7 bulan pak tapi kalau pak Yusuf mau nanti saya bisa ngomong ke Hyundai berapa harga dia? yang paling mahalnya 829 yang paling mahal ini? yang paling murah 719 apa bedanya antara mahal dan murahnya pak? satu ukuran baterainya satu lebih kecil yang satu lebih gede jadi jarak tempuhnya lebih jauh yang panjang sama kelengkapannya pak jadi ada tipe mewah dan tipe biasa dan masing-masing tipe itu ada yang baterainya long range ada yang standard range oh gitu terima kasih pak nah sekarang ini kita naik tol tol desari depok antasari yang kebetulan punya perusahaan beliau citramarga nusa per... citramarga... citramar... 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 sedikit banyak saya turut berkontribusi ke bapak terima kasih pak terima kasih yuk 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 cijramar... hati banget... pak Yusuf gimana ceritanya gimana ceritanya seorang anak kecil anak remaja yang punya cita-cita itu jadi tukang parkir jadi punya jalan tol pak nah itu lah pak, saya bilang itu rejeki anak sole semua pasti ada campur tangan Allah kalau enggak, enggak mungkin lah pak, saya sekolah juga enggak tinggi, tapi mimpi jadi tukang parkir, akhirnya Allah kasih parkir di atas tol kan semua alasannya dulu pak, alasan kenapa pengen jadi tukang parkir pak? karena kan seperti saya katakan, waktu saya sekolah, saya liwat di teman-teman saya di dekat pasar baru, belakang metro pasar baru itu semua teman saya sampai sekarang masih ada yang jadi juru parkir jadi saya waktu itu nanya sama dia, eh lu dapet berapa duit, satu hari bisa 10 ribu bisa 15 ribu, well tahun 70an oh gede itu 10 ribu pak? oh gede pak makanya saya bilang, tahun 70an going to 80, kalau enggak salah ya ke 80, terus saya mikir gini, waktu itu bakmi semangkuk cuman 300 perak, iya iya 300 perak betul, kalau 10 ribu which is 33 mangkuk saya bisa dapat kalau saya satu hari makan tiga kali berarti saya masih bisa save 30 mangkuk more than enough, mau ngapain lagi gua mendingan jadi parkir aja, waktu itu sekolah kan juga baru SMA gitu kan akhirnya sempat nyoba enggak jadi itu? enggak sih, cuman biasa markirin teman-temannya yang enggak sempat nyoba tapi masa teman-teman terus dimintain pak? iya enggak, jadi kalau parkir mobil kiri, 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 kanan, kanan tapi saya sempat jadi supir termasuk di Kanada, waktu saya berangkat ke sana saya supir untuk moving orang-orang yang pindahan rumah, saya sewa truk loh Kanada itu untuk kuliah pak? untuk kuliah, tapi ternyata enggak habis juga pak saya nih, semua saudara saya ada yang titannya 12 teman-teman saya ada yang S1, S2, S3 cuman saya S Mamo pak loh Pak Yusuf itu kuliah di mana aja? saya di Trisakti pernah, di Jayabaya pernah ya kan, terus di Untak pernah terus di Amerika saya pernah terus di Kanada saya pernah ada yang selesai enggak pak? enggak ada pak itu kenapa pak? maksudnya saya baca ayahnya Pak Yusuf ini seorang dosen dokter dosen dokter dosen kenapa bisa enggak selesai pak? ya gitu lah, memang suratan takdir pak tapi ada sesuatu yang membahagiakan saya Riman Siregar kan toko malari itu iya betul waktu ayah saya meninggal kan iklan di koran besar-besar terus dia bilang eh gue ikut berduka cita dia panggil saya Alun padahal nama saya kan Alun dia panggilnya Alun wah saudara lu gelarnya bererot tuh katanya bapak lu gelarnya bererot semua kakak adik lu semua bergelar cuman lu yang enggak bergelar tapi gelar lu yang paling hebat maksud lu kan lu ngeledek gua lu enggak itu kan mereka gelarnya dari akademis kalau lu kan disitu Haji Muhammad Yusuf Amgak gelar lu dari awal kakak dia ngenengin saya doang tapi orang tua gimana pak? orang tua kan pasti mengharapkan akademis pak memang orang tua saya dulu kepengen saya jadi dokter tapi saya pikir kalau saya jadi dokter saya enggak jadi sekarang makanya saya bilang andaikan ada salah satu yang lulus dan bergelar mungkin perjalanan hidup pasti akan berbeda berbeda karena saya ibaratkan karena saya enggak lulus sekolah hukum kagak lulus sekolah politik kagak lulus kalau saya ngerti hukum mungkin saya akan hati-hati berjalan saya ibaratkan diri saya Metro Mini pak jadi saya dibanding sama BigBud sama-sama ke Bogor walaupun BigBud mesinnya Mercy bagus saya pasti saya jamin saya sampai duluan karena apa? Metro Mini kalau dia mau nyodok dia enggak lihat kiri kanan kalau BigBud selalu mikir kiri kanan kalau Metro Mini udah nyampe baru dia lihat kiri kanan ada yang pempernya kenangan ya itu kalau dia jadi ibaratnya ah saya mah yang penting asal sampai dulu gak usah mikir kebanyakan kalau mikir kebanyakan kagak sampai-sampai pak nah lahir dari keluarga akademis akademis dari mana muncul keinginan untuk bisnis itu pak? ya sebenarnya gara-gara gak dapet uang jajan gara-gara uang jajannya dulu ayah ibu saya boleh bilang pelit pak kita gak dapet uang jajan tapi kan artinya kalau pelit tidak hanya ke pak Yusuf pasti ke kakak adeknya juga dong tapi kenapa di pak Yusuf itu jadi tergerak untuk bisnis pencari uang nah saya waktu itu kebenaran komunitas teman-teman saya itu mamanya buat dagangan es mambo sama dagang asongan kacang-kacang garing gitu pak nah jadi kalau anak-anak pulang sekolah dia berdayakan kami-kami ayo mau ambil gak sekalian dagangin katanya jadi kan dia distributor lah katanya dia bawa kita dan saya bawa saya nangkringnya di masjid istiqlal dan pembeli-pembeli saya kebanyakan teman-teman muslim yang sholat di sana jadi mungkin karena unik yang cina saya ada satu teman saya lagi sincing cuman dia hitachi hitam tapi cina jadi gak keliatan cina saya yang putih keliatan cina jadi setiap teman-teman muslim yang belanja kepada saya dulu kan ada uang ringgitan jadi kalau 10 perak itu 4 ringgit pak 1 ringgit itu 2,5 perak jadi kalau mereka beli oh 7,5 perak terus lebihnya pulangan 1 ringgit gitu saya kembalin dia bilang gak usah ada buat kamu oh saya belajar oh itu pola sedekah dari saudara-saudara muslim kita sehingga saya hidup dari sadako orang juga sebenernya jadi sehingga sekarang ya kita mulai belajar disitu dari kecil terima sadako orang ya sekarang kita harus bersadako untuk orang banyak nah apa sih pak yang penting buat orang bisnis banyak pak yang mencapai level seperti bapak tidak banyak apa sih yang paling penting skill ahlak atau networking atau apa pak sebenernya yang penting banyak hal satu kerja keras kedua kerja cerdas kerja cerdas itu networking tuh penting tuh kita bina jaringan ketiga yang paling penting adalah kejujuran dan loyalitas itu paling penting pak kejujuran dan loyalitas saya setuju sekali pak kalau gak jujur terus tidak loyal waduh jilakan pak itu sekali nama busuk itu akan gampang kesebar nama baik pak susah kesebar nama buruk cepat kesebar karena saya selalu pak tauke-tauke saya tuh banyak pak dari pak Antoni Salim pak TW pak RBT ya kan Pak Erlangga Hartarto sekarang jadi saya cuman bilang saya gak punya kemampuan apa-apa tapi mereka bilang kamu ikut saya saya bilang apa yang diharapkan dari saya kamu punya loyalitas dan kejujuran itu yang mahal that is my price pak itu yang mereka bilang iya iya saya setuju pak supaya bapak ketahui kemarin tanggal 29 28 atau 29 Juni saya taken kredit 1 triliun 950 miliar 1,9 triliun iya oke jadi sebenernya saya udah gak mau kredit karena perusahaan sehat semua iya tapi temen-temen dari bank sari yang apa yang percaya saya sama PT Sarana Multi Infrastructure PT SMI yang Departemen Keuangan punya dia kucurkan kredit saya tanya kenapa lu mesti kucurkan kredit sama kita saya sudah ngecek pak bapak tidak pernah black lease dan bapak waktu ribut-ribut dulu sama bank sari bukan salahnya bapak jadi kita konfiniens sekali kalau uang kita diinjemin ke bapak karena bapak selalu mau bayar utang dia kasih 1,9 triliun dia suruh pakai sebunga saya cuman baru pakai 500 miliar sampai sekarang nih udah sebulan enggak 2 minggu saya bilang mas cepet pakai dong ntar aja dulu pelat karena bayar bunganya kemal iya 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 saya setiap neken bayar bunga dulu 1 bulan itu kurang lebih 30 miliar bunganya aja bunganya aja jadi kalau saya teken cek itu ini buat tol desa ya saya suka berasa gini eh berapa rumah LSS yang saya bisa bikin buat umat ya buat warga gitu kenapa saya harus begitu ya mendingan saya ada duit saya bayarin aja satu kan di islam diajarkan bilang kau mempunyai kemampuan membayar utang engkau tidak bayar engkau zolib ah utang tuh pak banyak sekali pak orang utang gak bisa bayar kabur pak nah itu ngilang ditepon gak diangkat pak nah kalau utang udah begitu orang-orang begitu orang gak akan percaya lagi kalau utang prinsip saya saya selalu bilang sama anak-anak saya kalau kamu udah gak bisa bayar jangan menghilang satu kedua kamu barang kesayangan kamu apapun jual lah kamu bayar dulu utang selesai utang baru kamu mulai cari lagi pelang-pelang jangan gengsi iya kan banyak orang yang kagak rela jual barang-barangnya pak jadi akhirnya utang itu makin terus berputar jadi orang misalnya dapet kredit dari pak dia gak mau jual barangnya takut disini sama bang atau apa mendingan dia ngulur-ngulur iya ngapain jual aja gitu kan jual kan beres gitu selesaikan utang walaupun kita harus ngontrak rumah tetapi kan hidup kita tenang dan kita bisa memulai lagi mulai lagi kan tanpa beban nah waktu saya ya alhamdulillah Pak Fitrari boleh cek perusahaan kami waktu PSBB kemarin utangnya nol sama sekali baru saya akhir Juni kemarin dapat 1,9 triliun itu baru saya tekan dan itu pun saya gak pakai saya bayarin utang karena satu duit ada kedua satu di Islam diajarkan bilang kau punya kemampuan kalau kau tidak bayar utang kau zolim ketiga saya takut Pak karena kalau orang Islam ini kan kayak saya begini Pak kalau kita meninggal masih ada utang iya betul Pak jadi gentayangan gak bisa di akhirat di neraka aja kita gak boleh masuk apalagi di surga kan jadi kita gentayangnya makanya saya perintahkan waktu itu anak buah saya segera selesaikan utang-utang beres kita bayar waktu itu ada utang kewajiban kurang lebih 4,5 triliun langsung saya lunasin semuanya iya dan orang-orang bilang lagi PSBB orang-orang minta relaksasi ih Yusuf Amkana minta relaksasi karena kebetulan waktu itu ada kemampuan untuk membayar Pak satu ada kemampuan kedua takut mati Pak kalau mati kan gak bisa masuk surga neraka aja katanya kagak boleh kita transit disitu Pak jadi makanya saya bayar jadi sebelum kita lanjut Pak Yusuf mau nyetir ini gak? sudah pernah ngerasain mobil listrik belum? sudah pernah Tesla di Amerika saya sudah pernah sudah pernah terserah Pak Yusuf mau nyetir atau saya setirin aja? Bapak setirin aja enak dah aduh bikin saya mau ngelamar jadi drivernya Bapak bisa aja karena ganti kalau misalnya suruh Bapak jadi driver saya dulu dong nah Pak Yusuf nah Pak Yusuf siap artinya dulu itu bukan orang yang berkemampuan untuk membeli barang-barang yang diinginkan nah tapi suka mobil itu dari kapan Pak Yusuf? Pak dari kecil saya Pak kalau mau naik mobil Pak saya manjat truk Pak ok iya kan terus kalau lompat dari truk itu Pak gak boleh pegangan Pak kalau pegangan saya red dia lompat kayak pemain kungfu aja dia lompat jadi karena pengen naik mobil jadi kalau dulu tetangga punya mobil pick up kita tuh selalu diajak gitu di belakang digelarin kasur atau dikasih bangku-bangku kecil kita di bawah duduk di belakang duduk di belakang jemur-jemuran senang hati nah cuman saya pikir kapan saya bisa punya mobil gitu tapi ya impossible lah pikirnya tapi ternyata keluarga punya mobil Pak tapi dulu? oh dulu bapak saya supir oplet Pak sebelum jadi dosen supir oplet Pak dia sambil sekolah makanya terus jadi dosen dulu kami agen minyak supir oplet saya pernah jadi kenaik bapak saya Pak oplet itu ya yang sekarang mikrolet itu oplet Pak yang bisa kiri kanan keluar gitu nah setelah jadi dosen gak punya kemampuan untuk beli mobil keluarganya Pak ada tapi mobil-mobil tua Holden Premier kalau gak salah statement itu tuh oke ya jadi ya kita coba belajar saya pas pertama belajar mobil saya ingat Fiat kalau gak salah Fiat Fiat 124 Fiat 124 betul nabrak saya di Mangga Besar tuh wah barat wah marah orang tua saya usia berapa waktu itu? 17 oh 17 15 belum berbisnis artinya belum punya SIM belum berbisnis waduh saya grogi banget gitu semua tapi ya segala dimarahin disabetin sama orang tua saya akhirnya mobil yang dibeli dari uang sendiri itu kapan pertama kali Pak? tahun 80 tahun 80 tahun 80 saya beli Mercy eh 280 tahun 80 itu kan artinya baru usia 18 tahun Pak? no eh eh 28 23 24 oh Bapak lahir tahun 57 oh 57 maaf ya 57 ya saya beli E 280 saya beli E 280 saya kumpulin duit saya sambil mobil pertama E 280 Pak Tiger segera itu sebenernya mobil yang mewah yang pertama kalau mobil pertama itu Bapak tau dulu Toyota Crown yang tahun 73 tau tau yang kotak apa yang bulet-bulet Pak? yang kotak yang kotak terus 73 terus saya punya Daihatsu Tough oh Daihatsu Tough iya itu tahun 78 kali yang solar tuh padal yang kecil nah terus saya beli Mercy dulu yang bekas yang E 280 tahun 78 280 E E 200 deh 200 E iya terus belakangan keluar E 280 baru inden itu saya cobain itu tabungan kita keluarin semua nah itu pada saat itu bisnis apa Pak? kayu saya di Samarinda kayu oh di Samarinda iya memang asal dari Samarinda Samarinda, Kalteng, Palangkaraya semua jadi kami dulu hidup di Jamban juga oke Pak makan dari air sungai ikan-ikan ikan apa ya namanya ikan lancang itu ikan pancingnya pakai sabun karena dia nunggu kita buang air Pak kotoran kita dia makan nah sekarang berapa total kilometer jalan tol yang dimiliki Pak? waduh kalau kilometernya mungkin antara 400an sampai 500an 400an sampai 500an 400an sampai 500 kilometer jalan tol iya tapi Alhamdulillah kita kita punya proyek-proyek bagus sih Pak ya dalam arti kata gini kita ngambil dalam kota sama lingkar kota kita ibarat kalau pilih daging daging khasnya Pak tetelannya kita gak tenderoinnya Pak iya itu kita maunya itu jadi kemudian ee cuman yang di luar kota yaitu ee kita ambil karena waktu itu pemerintah daerah minta kita sama pemerintah pusat yaitu challenges di sepedang dawan iya itu menurut saya walaupun luar kota karena dia aksesnya ke bandara Kertajati itu akan kayak cengkareng Pak dulu tempat jin buang anak sekarang jin pada-pada bikin anak di situ Pak iya cengkareng coba Bapak Liat rame banget sekarang gitu masjid udah ada berapa Pak sekarang? Alhamdulillah baru 5 Pak Alhamdulillah Alhamdulillah baru 5 dan itu yang unik dari masjid yang dibikin nama Pak Yusuf itu nuansanya Tionghoa betul memang sengaja Pak sengaja itu untuk menyebarkan siar islam sebab saya ingin buat masjid jangan hanya tempat ibadah tetapi tempat wisata relegi jadi kalau gaya timur tengah kan udah kebanyakan iya tapi kalau yang gaya Tionghoa waduh luar biasa banyak orang kepengen tahu semua pengen lihat jadi akhirnya bisa berkembang dan harga tanah di sekitar situ akhirnya jadi naik karena saudara-saudara kita bisa berinteraksi jual makanan kecil minuman kecil cenderamata di situ terutama yang di Papango nah Pak Pak Yusuf ini penggemar mobil kolektor mobil juga kenapa saya jarang lihat Pak Yusuf dengan koleksi-koleksi mobilnya saya cuma senang mobil tapi mobil saya saya akan pakai kalau satu minggu bawa itu Pak mantan pacar oh yang sekarang jadi istri kan Pak yang sekarang jadi istri mantan pacar jadi saya berdua sama nyonya saya saya nyupir mobil-mobil enak saya nyupir lah saya nikmatin sampai sekarang masih suka nyupir sendiri Pak masih sabtu kemarin kami beli pete sama opak di Surya Kencana di Bogor kami berdua naik sana terus kami parkir kami makan soto kuning terus kita beli pete berdua aja berdua aja saya nyupir sendiri sambil melatih refleks saya Pak kita kan udah 65 tahun orang bilang udah bau tanah jadi kalau kita nggak latih bagaimana kita mau refleksnya cepat gitu ya nah Pak Yusuf itu penggemar mobil saya saya tau tadi ngobrol sama beliau pilihan mobilnya juga luar biasa gitu ya mobil yang paling berkesan yang pernah dimiliki oleh Pak Yusuf saya yang paling berkesan mobil itu terus terang mobil Range Rover tua tapi sempat kebakar tahun 2020 di depan gudang garap oh iya iya itu mobil udah dibawa dari 20 tahun tahun 2000 tuh saya punya terus bakar ya sudah habislah selesai tapi mesti dilaku tuh bodinya dijual sama STNK nya makanya tapi mungkin kecintaan Range Rover sampai sekarang masih ada Range Rover kan? saya tadinya ada 3 kemarin teman-teman 3? iya sebelumnya ada 5 Range Rover saya 5? di Vendor ada yang baru tapi lucu saya beli 2750 saya jual juga 2750 padahal saya udah pake kilometernya 2000 ini gak ada depresiasi? gak ada jadi makanya sekarang saya kemarin yang solar satu saya sudah jual diambil teman lagi di bengkel lagi di servis tau-tau ada yang mau ya udah dah karena saya tau Lexus saya kan mau keluar iya sekarang ada 2 satu yang 5000 cc yang bensin autobiography 2012 yang satu 2014 yang solar 4,4 diesel ada 2 Range Rover satu LX600 iya Bentley nya masih disimpen juga pak? saya ada Bentley masih ada 2 satu Flying Spur 2014 terus satu lagi Mulsanne 2010 hmm Rolls-rolls nya masih ada pak? masih ada alhamdulillah saya masih punya down saya rasa yang sudah ada di Indonesia yang dipake cuma 1 NOD itu pun juga rejeki anak soleh karena ada teman beli terus kagak mampu nerusin kali ya kreditnya jadi jual ke saya yaudah rejeki anak soleh itu